Intro Informasi lainnya pemirsa Belasan santri yang menempuh pendidikan di TKTPA unit 056 Nurul Ibadah Banjarmasin menjalani Khatam Al-Quran Mereka adalah para santri yang sudah melewati tahap ujian di tingkat kota Banjarmasin Dengan hasil nilai rata-rata sangat memuaskan Beginilah prosesi khataman Al-Quran para santri dan santriwati TKTPA unit 056 Nurul Ibadah Yang berlangsung di Aula Kodim 1007 Jalan Esparman Banjarmasin 12 santri tersebut bersama-sama membacakan bagian akhir dari Al-Quran Dimulai dari surah Ad-Duha hingga Al-Ikhlas Pantauan Banjar TV meski surah-surah pendek tersebut Mereka baca tanpa harus melihat Al-Quran Namun semuanya mereka jalani dengan lancar dan sukses Hingga akhir dihadapan para orang tua dan ustaz-ustazah Salah satu santriwati mengaku sangat bangga dan senang Karena bisa menamatkan Al-Quran meskipun dalam waktu 5 tahun Setelah menamatkan Al-Quran ia bertekad tidak akan berhenti sampai disitu Melainkan akan terus belajar kembali dan diamalkan agar bacaannya lebih baik dari sebelumnya Pelajarannya banyak Ada hukum-hukumnya Lalu maha jubuknya Terus membaca Al-Quran dan ingin melancarin lagi di rumah Setelah itu Kepala TK Unit 056 Nurul Ibadah Munawarah Kehataman Al-Quran ini diikuti 12 orang santri Dan semuanya telah melewati ujian di tingkat kota Banjarmasin Ia berpesan kepada seluruh santri yang telah menamatkan bacaannya Agar tetap mengamalkan ilmu dan bacaan yang telah diberikan Bagi kehidupan sehari-hari Sehingga ke depannya bisa menjadi generasi Qur'ani Semua santri yang hantaman Al-Quran pada hari ini Berdua sebanyak 12 orang Tetapi dua orangnya tidak mengikuti Disebabkan dia tidak bisa izin Karena dia berada di pondok pesantren di daerah Sementara itu dari 12 santri yang telah menamatkan Al-Quran Semuanya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan Lantaran rata-rata memiliki bobot nilai A Mohail Banyar TV Terima kasih telah menonton!